Loncar ke TKP, siap, 8-6 Jalan tol, jalan bebas hambatan yang sebagian besar penggunanya sudah mengerti peraturan-peraturan di kawasan itu Tapi di sisi lain ada juga pengguna jalan tol yang dalam keadaan tertentu diam melanggar Dari kejauhan kami melihat dua buah mobil yang tidak tahu kenapa dia berhenti di bawah jalan Dan jumlah orang yang berada di luar mobilnya pun cukup banyak Rompongan ya? Mau kemana ini ya pak? Unikan Oh di Cimanggis Kebanyakan orangnya Oh tiga mobil, satu lagi selanjutnya Misalnya dalam keadaan darurat kita boleh berhenti di bawah jalan Namun dengan syarat harus memasang segitiga pengaman dengan jarak 10 meter dari mobil tersebut Dan menyalakan lampu hazard Satu subitnya gak tahu jalan gitu loh Oh iya Ya kalau tahu jalan udah ditinggal gak apa-apa gitu Atau nunggunya di rest area dulu ya pak Oh iya, sekarang kita nanti 5 menit lagi Ya terima kasih kan? Ya kalau gak ini yuk Terima kasih Setelah kami memberi himbawan, kami lanjut untuk melakukan patroli Situasi di perempatan kuningan ini terbilang cukup padat Apalagi pada jam pulang perkantoran Oleh karena itu, pemerintah membuat playover dari arah pancoran yang akan menuju ke arah grogol Tapi masih banyak pengendara yang tidak tahu aturan dari perubahan jalur di kawasan tersebut Selamat sore ya pak Iya Bisa turun sebentar dari motor ya pak Bapak mau kemana pak? Biasanya lu urus Ini kan udah ada tanda disini pak Jadi harus bapak belok kanan dulu Terkecuali bapak langsung dari lewat flyover pak Ya, gak perubahan ini Untuk motor, bapak harus belok kanan dulu bapak jadi muter Muter atau bapak ke kiri, nanti muter balik Pemerintah itu membangun sarana dan prasarana transportasi Beserta rambu-rambu yang ada untuk mentertibkan dan melancarkan arus lalu lintas Selamat sore pak, bisa turun sebentar dari motor ya pak Mohon maaf mengganggu pak Bapak dari mana pak? Dari pancoran tuh? Mau ke arah Semangi? Iya Di sana udah tertera pak, ada rambu dilarang Jadi bapak bukan dilarang sebenarnya, bapak jadi harus belok ke arah Kekunian Karena sekarang sudah ada flyover pak, jadi bapak harus dilataskan Ya, bapak saya bisa lihat surat-surat ya pak? Bisa saya lihat simnya pak? Tentunya, gak punya Bapak tinggal di mana pak? Di Tanjung Priok Di Tanjung Priok? Bapak ini mau ke Rasmangi ini? Rasmangi sih loh, baru lewat perorong sana Jauh loh pak itu pak Bapak gak punya sim, bapak terlalu Kemarin keluar ya kemarin Kenapa pak? Masnya ada sim ya? Gak punya juga Gak punya juga Kenapa gitu pak? Kenapa gak dibuat dulu? Banyak urusan Ada banyak urusan ya pak? Bapak kan ada masalah keluarga di Ambon Iya, memang jadi ketentuan bikin sim itu dari 18 tahun pak sebenarnya Udah bisa, udah bisa buat sim Kalau bapak mungkin udah umurnya lebih dari 20 saya rasa 35 35 Seharusnya buat dari ini Kalau belum ada waktu alasannya gak ini pak Ya apakah tidak ada waktu seharipun dalam kurung waktu dia berkendara di kawasan tersebut bertahun-tahun Saya juga disini kan cuma harus menegakkan hukum ya pak ya Jadi bapak udah terbukti salah Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak saya tilang Ternyata masih banyak pelanggar Seperti pelanggar ini Meskipun banyak petugas, para pengendara ini tetap nekat untuk melakukan pelanggaran Selamat sore mas Mas tau kesalahannya dimana mas? Tau Dimana kesalahannya mas? Iya, kenapa mas tetap muter mas? Ini kan udah ada rambu lalu lintas, gak boleh muter balik Jadi mas kalau mau muter mas harus lurus dulu mas? Seperti itu Bisa lihat surat-suratnya mas? Bisa saya lihat simnya mas? Belum ada Mas udah gak punya sim Mas melanggar lalu lintas Mas pion juga cuma satu doang Bener tuh? Jadi terpaksa ini mas Mohon maaf Saya tilang ya mas ya Kenapa? Alangkah bijaknya kita sebagai pengguna jalan harus turut serta untuk mengikuti rambu-rambu yang ada Karena itu untuk kepentingan kita bersama juga Terima kasih telah menonton!